Kalau yang pokok, kalau yang pokok, orang Jawa itu jangan sampai ngelanggar kepada weton Langgar weton itu yang gimana? Begini yang saya maksud, weton itu ada geng diri pribadi, uatkan kaketon Yang saya masuk ngelanggar ketika hari kelahiran untuk sanggomo, sanggomo bersetubuh Lanjut, 2023 ini kan diprediksi, bukan diprediksi sebenarnya narasi-narasi itu sudah lama ya Akan ada kehanjuran ekonomi segala macem Dan saya terakhir sharing sama para pelaku ekonomi yang, ya dia lumayan diatas lah Sudah banyak yang menjerit itu yang secara makro gitu Pertanyaannya gini, bagaimana supaya kemudian secara privat, secara pribadi Ekonomi kita 2023 tetap positif, bahkan bisa meningkat Apakah kemudian ada pantangan dan lelaku khusus atau tidak? Kalau menurut saya, walaupun secara global ini akan hancur, Indonesia tidak bisa hancur Tidak bisa ya? Tidak bisa Alasannya? Alasannya begini, tongkat dan kayu jadi tanaman Ini pokok, sebab kebutuhan primer manusia kan sandak, papan Iya kan? Iya Nah, akan digoyang seperti apapun sesungguhnya, tidak bisa Namun kalau barometernya uang, nanti bisa koncang gajing gitu loh Indonesia mentalnya bisa koncang gajing, namun kalau hancur tidak bisa Hancur tidak bisa ya? Tidak bisa, karena tongkat kayu dan batu, kata Iwan Kusplus itu, jadi tanaman begitu loh Mengail saja bisa untuk makan gitu, jangan bayangkan negeri kita itu negeri tandus Nanti kita kewalat malah gitu loh Iya kan? Walaupun ring of fire, makanya setiap gunung-gunung itu harus kita kenali begitu Jadi pengaruhnya menurut saya, kalau hanya uang tidak akan bisa menggoyang Indonesia gitu loh Sulit, akan sangat sulit kalau Indonesia hanya dimainkan oleh Josh Soros dengan nilai mata uang yang gelapkan paling negaranya Atau orang-orang tingkat tinggi gitu loh Tapi masyarakat tidak bisa, biasa saja, kecuali faktor alam Seperti zaman Jepang, sampai karung guni dan sebagainya karena faktor alam Kemaruh panjang gitu loh Atau terjadi invasi dan sebagainya itu bisa jadi Namun kalau ibaratnya hanya goyangan ekonomi, Indonesia masih biasa saja mas gitu loh Itu perlu diketahui, cuma nanti yang perlu diwaspadai adalah revolusi alam Revolusi alam Revolusi alam, begitu Jadi Mbak Dharma ini Apa? Mendapatkan apa ya, kalau saya melihatnya kan cerdas banget segala sesuatu menguasai Itu didapatnya Memang dari dulu memang sudah cerdas seperti itu Atau ada satu momentum Merasakan sebuah pencerahan dan semuanya itu terus pengetahuan itu kayak Datang sendiri, sendiri, sedia atau gimana sih Tolong diceritakan biar orang itu tertarik belajar spiritual gitu Bukan seperti itu, jadi kecerdasan kan ada tingkatannya Kecerdasan dari buku Oke Ya kan Kecerdasan dari pergaulan Yang paling tingkat tinggi terlalu kecerdasan spiritual Kalau saya kecerdasan spiritual Gitu Jadi ketika saya dengan keyai Dengan itu saya bisa adaptasi Jadi pergaulan hanya untuk menopang saja Buku hanya untuk menopang saja Namun pengetahuan yang secara umum tidak tahu Saya bisa tahu gitu loh Saya Saya Tapi gak usah dipercaya Karena kata-kata saya itu kata-kata yang Yang sulit dipercaya sih Sulit dipercaya Ya kan Artinya perlu pemikiran Rasio apa-apa sekarang kan faktual Gitu loh Sekarang molekul kalau gak dengan miskrokul kan Gak bisa Nah sementara dia Ya nyata-nyata saja Ya silahkan ya nyata saja Nah dilakoni saja gitu loh Nah manusia sekarang kan kalau kasarnya ngomong Rata-rata taunya hanya Senang-senang Ya nyandang bagus Makan enak bersenang-senang gitu loh Jadi tidak ada olah Batin itu gak ada Adanya olah lahir saja Nah ini yang kita sayangkan gitu loh Ya Ya jadi sangat kita sayangkan Nah Terkait dengan Pak Mali Mbah Apa saja sih sebenarnya pantangan-pantangan pokok yang kemudian tidak boleh dilanggar oleh orang Jawa sebenarnya Tapi dijelasin dulu deh Pak Mali itu apa banyak yang belum tahu tuh Pak Mali itu ya orang ilok Orang ilok Orang ilok itu ya tidak baik manakala dilaksanakan Ada konsekuensinya ya Oh ada tentu ada Tentu ada Pak Mali seperti tadi Pak Mudin Baharnya itu Pak Mali Ya apalagi itu kalau di generalisir orang sebagai orang Jawa gitu Sebagai orang Jawa begini Kalau yang pokok Kalau yang pokok Orang Jawa itu Jangan sampai Ngelanggar kepada Weton Langgar Weton itu yang gimana Begini yang saya maksud Weton itu adegeng diri pribadi Uatkan Kak Ton Yang saya masuk langgar Ketika hari kelahiran untuk sanggomo Sanggomo bersetubuh Ketika hari kelahiran untuk motong ayam Ibaratnya makanya dianjurkan untuk dirakat Itu yang pokok Hari kelahiran mesti setiap manusia itu Wetonan itu Ngelakoni dirakat Nah ketika itu dilanggar Nijaya akan berdampak kepada dirimu yang Yang tidak kecil Terutama berdampak secara mental Kan ada tuh Rata-rata orang timbul rasa takut banget kan Loh rata-rata orang Pemberani sekali Nggak percaya tirakat tujuh hari saja Tirakat lah Hanya makan buah-buah Itu rasanya kendel Percaya dirinya itu tinggi Berhadapan dengan siapapun itu berani Gitu loh Namun ketika Dia itu lemah dengan Ngerumat Wetonnya Nijaya Nijaya itu Permasalahan akan tubuh terus Dan sebagainya Di antara menurut saya adalah Pamali yang pokok Manakala hari Kelahiran itu Kita tidak Memperingati Gitu loh Memperingati dengan Cara apa Ya tirakatan Nggak makan Yang Yang Bidatang Ibaratnya Nggak makan nasi Ini sudah sudah bentuk tirakat Bentuk tirakat itu banyak Kalau sana ya Riyadoh Begitu loh Pas itu pas menjelang kelahiran Mbak ya Mbak Mbaknya Hari kelahiran besok Jam 6 ini Sampai jam 6 besok 24 jam Ada yang sebagian itu Jam Kosong-kosong 12 Sampai jam 12 Namun Pada umumnya Tinggal ngempet dua kan Anane lakune dino Lakune condro Lakune warso Lakune windu Yarineng kes Ing toto suryo Mengawan Kelawan bengi Kalau saya Tetap antara Lairing awan Dan Lairing wengi Begitu loh Lairing wengi ya Kalau maghrib Lairing awan itu Ya kalau pagi Berarti saya Lairing wengi Ngantitekan Lairing wengi mana Berarti itu sudah 24 jam Jam 6 Sampai Jam 6 Karena apa 6 toke Kan ada itu Istilah Kalau saya dulu Diulang sama Sama guru patok itu ya Siji Gusti Loro Rogo Dan sebagainya Tripita Kone Manuso Catur Omong Ane Manuso Ponco Indra Ane Manuso 6-6 toke laku Pitu Pitu Koneg laku Manakala orang punya tujuan Ya Ya 7 hari Biasanya gitu loh Pitu Koneg laku Walu Paraneng Wahyu Songo Paraneng Wali 10 Sempurna Neng laku Lah ini perangan Dan ini Saya yakin Bahasa saya Nggak dimiliki oleh Orang banyak Begitu loh Saya yakin Rata-rata ya Kulak dianatul jere Ya kan Tapi saya pun Menganjurkan Jangan dipercaya Hanya diamati saja Begitu loh Ya kan Sebab orang dipercaya Resikonya tinggi Betul Ya kan Resikonya tinggi Apalagi Kalau sudah dipercaya Terus ngasih duit Nanti bisa-bisa Diambil lagi Duitnya Kan repot Iya 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 Nah Ketika kemudian Orang melakukan Puasa kelahiran Misalnya itu Kalau misalnya Nggak dilakukan Katanya tadi Berdampak terhadap Mentalitas Dan lain sebagainya Gitu ya Ada konsekuensi-konsekuensi Yang mengiringinya Nah Jika dilakukan Secara continue Secara berkelanjutan Gitu Dampak positif Apa saja Yang akan Dialami Atau diterima Oleh si pelaku itu Kenapa ini penting Saya tanyakan Karena saya melihat Banyak sekali Orang yang Teman-teman Saya sendiri Habisin waktu Untuk tiraka Kuasa Melek dalu Kuasa Melek dalu Bahkan ada yang jadi Musafir Segala macem Nyari apa-apa susah Ngari istri susah Nyari pekerjaan Susah Sambat dia Aku Kuposok Kurang mau kelahiran Tahun-tahunan Kuposok Kenapa kok begitu Begini Jadi Tadi saya mengatakan Bahasanya Kenali dirimu Misalnya Kamu akan mengenal Kepada Tuhanmu Tarulah kan Ada kata-kata demikian Itu Jadi Tirakat itu Jangan sampai Membawa keinginan Oke Namun Membawa tujuan Nah lalu Tujuan apa itu Kalau dalam Jawa itu Kasam Purnaneng Ngurib Kasam Purnaneng Pati Nah kalau Puasa Weton itu Saya Saya meyakini Dan saya Menjamin nanti Berlebihan ya Hanya Tuhan yang bisa menjamin Namun Saya akan Meyakini Dan memberikan Rujukan Niscaya Akan sampai Kepada Kasam Purnaneng Ngurib Kasam Purnaneng Pati Sepurnaneng Ngurib Apa Menurut saya Orang yang sempurna Dalam hidup Mengetahui Garis titis Popes Daneng Ngurib Apa itu Garis titis Popes Daneng Ngurib Jodoh Laki-Laki Laki-Laki Perempuan Begitu loh Lalu Rezeki Lalu Pati Lalu Beja Rezeki hanya Pas-pasan Mencari Bejanya dong Membaca Saya Nasib Mujurnya lah Gampangnya Hari apa Dan sebagainya Begitu loh Lalu Cilaka Cilakanya juga Tahu kita Celaka Celakanya hari kita Nisaya Kita akan selalu Terkondisikan Melalui Weton Itulah Nanti kita bisa Mendapat bisikan Atau Se-goblok-gobloknya Bisa melalui mimpi Begitu loh Se-goblok-goblok Se-goblok-gobloknya Itu mimpi itu Kata gue paling goblok Padahal ada orang yang Meyakini Itu yang benar-benar Sejati dari Tuhan Itu yang mimpi Iya Gitu loh Tapi itu paling goblok Artinya Paling rendah ya Paling rendah Gitu loh Mimpi Nah Mimpi kan ada Terutasi Cokrobowo Gitu loh Buspot ajam Begitu loh Kan ada Seperti itu Buspot ajam itu yang Paling goblok berarti Itu masih goblok Masih goblok Masih goblok Gitu loh Masih goblok Artinya saya mengatakan Paling goblok berdasar Semestinya Kalau orang sudah Sampai pada sangkan Para yang itu mati Ya Ngerti Asal usul yang ngurib Bisa mohon kejelasan Nah Yang sedang apa Wisikan yang ngasuk Gitu loh Nah Tingkatannya lagi Itu bisa Taruhlah tingkatan yang Makrifatullah Kalau kata Pak Yai Kalau menurut saya Ya pokoknya tingkatan Mengetahui Siapa Dengan Siapa Itu Siapa Ini Itu loh Disini ada apa Tapi gak mungkin Bung Karno saya yakin Kalau dia itu terkonek dengan Kanjeng Ibu Ratukidul Dengan Sabdo Palon Tapi kan Tidak Dan demi Indonesia Saya baru berkata dari Kanjeng Ibu Ratukidul Saya mendapat Tau Gak mungkin Gak mungkin Ya kan Ada etikanya Ada etikanya Berarti orang yang mencapai Puncak spiritualitas tertentu Sebenarnya dia gak akan Ngaku-ngaku Enggak Gak mungkin Justru malah disembunyikan Saya masih Gak usah percaya Saya punya murid Lebih dari Tiga itu Sudari sih Gak usah percaya Kemarin Saya punya Murid dua Namanya Ahmad Aynul Anam Dan Aynul Isnaini Wah Saya mencari selah ini Sudah bikin ribet Ya saya bikin masalah Gitu loh Karena apa Akan menggaduhi Kira-kira mas Kalau saya muridnya banyak Saya bisa ngesti apa gak Bisa semedi yang Kusuk apa gak Enggak dong Iya kan Saya harus mengurusi sana Wali santrinya datang Kalau saya mengatakan bohong Dia Mungkin Repot ya Tapi menurut saya itu Tidak bisa Mantenging Pangesti Ya Tidak bisa tarulah Mantenging Pangesti Gentur Tapane Ya puja semedi Susah Begitu loh Nah Untuk memikirkan orang banyak Gak bisa Memikiran bahasa negara Gak bisa Maling-maling ya tekstual Apa yang ada Gitu loh Namun kalau untuk Mencari petunjuk Gak bisa mas Gak bisa Ya silahkan saja Nonsewu solusi Indonesia ini Gimana Pak Pendeta Gitu Ya dia sudah Sibuk Menurusi umat di gereja Umpamanya Ribu-ribuan Ya paling statis Meneruskan yang ada Nah ini saya bukan berarti Mencoba Oh ya Tapi saya ngomong adanya Tapi Apa adanya Yang saya maksud Kira-kira Kalau saya santrinya Sepuluh saja Sudah repotan gak Yang satu tanya ini Itu baru Sepuluh Belum istrinya ya Sepuluh Belum istrinya Begitu loh Jadi Nah ini Kita ngomong Belak-belak Memang hidup itu Berat Begitu loh Jangan dianggap Penteng Kita bermanis-manis Aduh Yang penting kita Banyak doa Dan sebagainya Nanti kalau doa itu Kita Aduh Ya harus bersabar Kita kan Pengelabuhan Terus-terusan Artinya Ya itulah Yang saya katakan Kita itu telah Menipu dirinya Sendiri setiap hari Begitu loh Bahkan Satu jam Sekarang Satu jam Manusia gak menipu Dirinya gak bisa Mas zaman sekarang Iya kan Iya Tapi menarik Saya berpikir Iya murid tempat Gimana bisa Dengan utuh Mendapatkan Wisi Belum lagi Kalau sudah Istrinya Lima Terus Digit-digit Dapat dawa Padahal istri yang sana Belanjanya kurang Sini Ribet juga Bener-bener Masuk akal Casu nyatanya Seperti itu Tapi kalau saya Mengatakan Seperti Seperti itu Saya kan tadi Saya mengatakan Saya takut dengan Orang-orang sekarang Ada yang bisa Nekap tuyul Begitu kan Repot Iya kan Mendudukan santet Gitu kan Repot Ini ada Ada pertanyaan Menarik Bagaimana kita bisa Membedakan bibingan Yang bentuk-bentuk Dari dalam Yang sejati Dan Itu Bisikan dari gaib Dari jin Dari apa Itu bedanya Apa sih sebenarnya Kebenaran Kebenaran tuh Ga ada Mas Ini nanti Sampainya kesitu Namun Kemurnian itu Ada Kebenaran ga ada Kemurnian ada Kesucian ga ada Namun Kemurnian itu Ada Oke Kita mesti tau Kemurnian ini Nah Kemurnian itulah Yang akan Bisa membedakan Kemurnian Dalam semedi Umpamanya Ya kita Jangan meminta Jangan menolak Begitu Jangan meminta Jangan menolak Ya gitu loh Jangan meminta Jangan menolak Umpamanya Anjanengan Dari sana Kesini Kok saya menolak Itu berarti Saya sudah Ya tarulah Sok Nah kata orang itu Sok Apa jadinya Ya kita ikuti saja Nanti gitu loh Ini kemurnian lah Itu Tarulah ketulusan 10 jam saya kesini Iya kan Ya ketulusan Nah ketika ketulusan Ga ada nih Saya hasilnya juga Ga tulus Laksana begini mas Artinya ga murni Gitu loh Nah kita Membedakan itu Yang saya maksud Dari niat Niatnya itu Harus murni Lalu kalau suci Ga ada Namun adanya Tulus Ya Kalau benar Ga ada Ya Adanya itu Murni Begitu loh Niat yang murni Ya Dengan ketulusan Saya hasilnya Akan Akan mulus Gitu loh Nah kembali lagi Nah untuk Dasar pertama itu Laksana orang Membuat rumah Ketika fondasi itu Mencah Selamanya mencah Karena fondasinya salah Ya Gitu loh Jangan diteruskan Kalau menceng Begitu Itu yang saya maksud Jangan lupa